Halo semuanya kembali lagi di channel Hitspedia berikut ini adalah berita terbaru dari MotoGP dimana Franco Morbideli yang notabene nya adalah runner up MotoGP tahun 2020 yang lalu sudah mengibarkan bendera putih untuk musim 2021 ini Franco Morbideli menyatakan bahwasannya dia dan motor yang dia miliki tidak bisa bersaing maksimal untuk merebut juara dunia untuk musim 2021 ini dia sangat kewalahan dan tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan pembalap lain untuk catatan di MotoGP katalunya Morbideli hanya finish di urutan ke-9 terpaut lebih dari 15 detik di belakang Quartararo dan seperti yang kita ketahui memang Morbideli menggunakan motor tahun 2019 yang nyatanya cukup sulit bersaing untuk musim 2021 ini dan berita kedua datang dari Alex Rins yang sudah mulai berlatih dan siap untuk MotoGP di Jerman 20 Juni ini karena insiden di MotoGP katalunya ketika bersepeda jatuh dan harus dioperasi Alex Rins saat ini sudah melakukan sesi latihan bersama Albert Arenas di salah satu pegunungan sirkuit di Andorra dan dia menyatakan sudah siap untuk mengikuti MotoGP Jerman dan sudah fit meskipun latihan hanya menggunakan motor Mini Alex Rins menyatakan stamina dan mentalnya sudah siap untuk bersaing seperti yang kita ketahui Alex Rins memang menjadi sorotan di tahun 2021 ini karena sering sekali crash dan bahkan di MotoGP katalunya dia tidak turun membalap karena cedera dan di 4 seri sebelumnya dia mengalami crash bagaimana hasil akhir di MotoGP Jerman nanti kita tunggu saja 20 Juni